Kita beralih ke informasi tapakuda pemirsa. Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar di kota Probolinggo naif drastis mencapai 40 ribu rupiah, sedangkan daging ayam kampung mencapai 80 ribu rupiah. Kemungkinan kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga Ramadan. Tujuh hari jelang Ramadan, harga daging ayam broiler dan daging ayam kampung di sejumlah pasar tradisional di kota Probolinggo mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari pantauan JTV di pasar baru kota Probolinggo, harga daging ayam broiler sudah tembus 40 ribu per kilogram, dari harga sebelumnya 35 ribu per kilogramnya. Sementara daging ayam kampung harganya tembus 80 ribu rupiah per kilogram, dari sebelumnya 70 ribu rupiah per kilogramnya. Meski mengalami lonjakan harga, para pecinta kuliner berbahan dasar daging ayam masih ramai pembeli. Hanya saja pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Para pedagang mengaku resah harga daging ayam terus meroket, padahal didistributor stok ayam broiler melimpah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya daging ayam, salah satunya mahalnya pakan. Sudah berapa lama kenaikan ibu? Sudah ada empat hari 38, sekarang ini sudah 40 ribu. Naiknya bertahap ya? Iya bertahap. Kalau awalnya rata-rata berapa bu? Di kisaran berapa bu? 36, menaik 37, kemarin sudah 38, sekarang sudah 40 ribu. Per-perapa itu bu? Per kilo. Sejak kapan ini naiknya? Sejak kemarin. Kemarin. Ibu, faktornya kenapa ibu? Kenapa? Faktornya kenapa kok? Mendekati ramadhan atau stoknya tipis atau bagaimana? Kurang tahu kan. Mungkin yang di dalam pemakan. Kalau biasanya rata-rata berapa situ? 38. Ya, normal itu masih 38. Ibu, dengan kondisi yang mahal ya, pembelinya gimana? Kurang atau mengurangi? Tetap, akan durima. Kenapa langganan itu ya? Ya, meskipun bukan pelanggan, mungkin orang sudah tahu. Oh, gitu, sudah mempersiapkan. Ya, ya. Dengan mahalnya daging ayam membuat pedagang tidak berani menyetok banyak saat menjajakan di pasar. Selain daging ayam, harga telur ayam broiler juga mengalami kenaikan, yakni di kisaran 32 ribu rupiah per kilogram dari harga sebelumnya 25 ribu rupiah per kilogram. Warga berharap agar pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, salah satunya dengan cara menggelar sidak ke sejumlah pasar.